Soal permintaan keterbukaan pada sistem Sirekap, KPU mengklaim Sirekap saat ini lebih baik. Namun KPU menyebut akan segera menjawab surat permohonan informasi publik dari ICW sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang lalu, hari ini jauh lebih baik dalam KPU membuka informasi seluas-luasnya mengenai hasil penghitungan suara di TPS. Jadi tidak beralasan kalau kami dibilang hari ini lebih buruk. Justru hari ini kami lebih maju karena formulir model C hasil plano sebagai sumber data otentik perolehan suara di TPS untuk seluruh peserta pemilu, kami publikasi dan semua masyarakat Indonesia bisa mengakses tersebut. Cawapres Mahfud MD pertanyakan kebenaran Sirekap yang diklaim sudah dilakukan audit oleh lembaga independen. Mahfud meminta keterangan audit yang dilakukan terhadap Sirekap kapan audit dilakukan dan apakah memiliki sertifikasi yang bisa dipercayai. Sirekap itu kan masih tidak karuan juga. Katanya sudah diaudit oleh yang berwenang. Kapan diaudit dan bentuk seperti apa auditnya tentu ada sertifikasinya ya. Nah kalau memang mau objektif ya audit digital forensiknya itu oleh lembaga independen. Oleh para ahli komputer kan sudah banyak tuh korporasi-korporasi yang bergerak di bidang itu. Karena kesalahannya tuh berulang-ulang sampai hari ini dan terjadi di berbagai tempat.